Pertandingan Grand Final Turnamen Sepak Bola Eltari Memorial Cup ETMC ke-31 Tahun 2022 di Kabupaten Lembata sudah di depan mata. Tuan Rumah Persebata Lembata akan berhadapan dengan Perseende di Partai Puncak yang sedianya akan digelar di Gelora 99 Devo Leba, Kamis 29 September 2022 mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dua tim dan masing-masing pendukungnya tentu sudah dak dikduk menanti kick-off Partai Final yang akan segera dimulai. Siapa yang akan mengangkat trofi tertinggi sepak bola di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini? Apakah tim Tuan Rumah Persebata Lembata mampu mengangkat trofi ETMC untuk pertama kalinya di hadapan puluhan ribu pendukungnya? Dan memperpanjang catatan Tuan Rumah Selalu Juara sejak tahun 2010 Atau ke Perseende yang mengangkat trofi ETMC untuk ketiga kalinya dan sekaligus membelokkan sejarah Tuan Rumah Selalu Juara Harap-harap cemas, ini kata-kata yang tepat untuk melukiskan situasi batin dua tim bersama masyarakat dua kabupaten yakni Kabupaten Lembata dan Kabupaten Ende Sejarah akan segera mencatat dan Gelora 99 akan segera menjadi saksi bisu Entah saksi bisu anak-anak Lembata mengangkat trofi di tanah kelahirannya Ataukah saksi bisu anak-anak Lembata tertunduk lemas melihat tim lawan mengangkat trofi di tanah kelahirannya Secara kelakar, seorang sahabat katakan begini Besok Kamis 29 September, Gelora 99 akan jadi saksi Persebata Lembata jago kandang atau sudah dikandang tapi tidak jago Just kidding, tentu ini hanyalah sebuah kelakar Karena apapun hasilnya, itu adalah capaian tertinggi dua tim terbaik yang patut kita hargai dan apresiasi bersama Di atas kertas, baik tim tuan rumah Persebata Lembata maupun Perseende Sama-sama punya keunggulan dan faktor pendukung yang luar biasa Bagi tim tuan rumah, partah final adalah pengalaman pertama sejak keterlibatannya di ATMC Namun harus diakui, Persebata punya beberapa pemain terbaik di semua lini Harus diakui pula, anak-anak Persebata punya skill yang baik dan rajin bermain hingga 120 menit Dan kita ketahui bersama, Persebata punya catatan bagus soal drama adu penalti selama babak knockout turnamen ATMC 2022 ini Kemampuan tim ini didukung lagi dengan faktor tuan rumah Dimana Persebata Lembata akan bermain di hadapan puluhan ribu pasang mata pendukungnya sendiri Dan ini tentu menjadi faktor X yang memberi kekuatan tersendiri bagi tim tuan rumah Terbukti, sejak babak penyesihan, tim Persebata selalu tampil gemilang dan berhasil keluar sebagai juara grup Perseende juga punya sederet pemain hebat di semua lini Dalam beberapa pertandingan selama ini, para pemain Perseende bermain ngotot seolah tak kena lelah Disiplin tinggi yang dimiliki para pemain juga membuat Perseende selalu menguasai lapangan di setiap pertandingannya Walaupun bukan bermain di kandang sendiri, Perseende punya faktor X Yakni pengalaman beberapa kali menjadi finalis dan bahkan dua kali menjadi juara di turnamen ini Yakni di tahun 1999 dan tahun 2017 Dua tim sama-sama punya catatan baik di turnamen ini sejak babak penyesihan Dalam menang pertandingan sejauh ini, Persebata meraih 5 kemenangan dan 1 kali seri Sedangkan Perseende meraih 4 kemenangan dan 2 kali seri Artinya, dua tim, baik Perseende maupun Persebata lembata belum pernah terkalahkan di ETMC 2022 ini Siapa yang akan keluar sebagai juara? Dua tim punya peluang yang sama selama 2 kali 45 menit di lapangan pertandingan Siapapun yang jadi pemenang, dialah tim terbaik NTT yang akan mewakili kita semua keputaran regional Bali Nusa Tenggara Harapan kita, semoga situasi tetap kondusif demi terwujudnya sepak bola bersahabat Salam Sepak Bola Oke kembali lagi, kami mainkan musik production dari Nemaja-Ramajan Adno Farima Terima kasih telah menonton! ACM Music Party Remax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!